Kepastian adanya pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan disampaikan Ketua KPUDIY Ahmad Sidki. Rencananya, PSU dan PSL akan digelar serentak pada Sabtu 24 Februari 2024 mendatang di 17 TPS yang tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Keputusan ini diambil setelah KPUDIY menerima rekomendasi saran perbaikan dari Bawaslu karena ditemukan beberapa pelanggaran. Yang paling menonjol adalah adanya pemilih dengan KTP luar Diy yang tidak memiliki surat pindah memilih namun diberi kesempatan mencoblos oleh KPPS. Sedangkan penyebab dilakukan pemungutan suara lanjutan karena pemilih yang seharusnya mendapatkan 5 surat suara akan tetapi hanya diberikan 4 surat suara. Nah untuk KPUDIY ini ada 2 kabupaten dari 1 kota yang mendapat saran perbaikan. Pertama di Selengganu juga ada 11 saran perbaikan dan 11 ini meliputi PSU maupun PSU. Kemudian di Bantul ini ada 5, ada 5 saran perbaikan PSU dan dari perbaikan itu memang otaknya PSU. Kemudian di kota ada 2, ada 2 TPS yang disarankan perbaikan dari Bawaslu. Untuk melaksanakan pemilihan suara ulang dan lanjutan ini, KPUDIY telah menyiapkan dana yang dibutuhkan termasuk juga ketersediaan logistik surat suara yang dibutuhkan.